Singapura telah memiliki sebanyak 26 unit helikopter legendaris Cainok ini Sementara Indonesia sendiri sekitar 15 unit Cainok dengan desain unik dan tak biasa Yalah helikopter Cainok ini was Anis aja kerajaan Malaysia memiliki minat terhadap Cainok Ya misalnya saja untuk menggantikan tugas helikopter Nuri yang telah pensiun atau selesai berkhidmat Mari kita intik kekuatan dari CH47 Cainok Dimana helikopter ini adalah buatan dari Amerika Syarikat Dimana untuk beban maksimum atau berat total dari helikopter Cainok ini bisa mencapai 22.6 ton Luar biasa berat untuk ukuran helikopter bos Cainok disinyalir bisa membawa beban hingga 12.2 ton kargo Kecepatan terbangnya pun tak main-main Bisa terbang dengan kecepatan maksimum 315 km per jam Cukup kencang untuk ukuran helikopter Helikopter ini juga bisa membawa pasukan tentera hingga 33 sampai 55 orang Bayangkan saja orang CRT atau sekampung kalian bisa naik semua Dan bisa terbang ferry paling jauh mencapai 2252 km dengan ketinggian terbangnya 5.6 km Walaupun Cainok tidak didesain sebagai penempur atau kombatan Tan Cainok juga dilengkapi dengan beberapa senapan mesin Ya lumayanlah untuk mempertahankan diri dari serangan musuh Bagaimana menurut Anda apakah kerajaan Malaysia cocok Bila membeli Cainok yang satu ini sebagai pengganti helikopter Nuri Bosku Bagaimana menurut Anda membeli Cainok yang satu ini sebagai pengganti helikopter